Teknologi Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan memberikan manfaat besar di dunia medis. Terbaru, peneliti Institut Kesehatan Nasional Amerika Serikat atau AS menciptakan model AI yang mampu memprediksi penyakit Alzheimer hingga 7 tahun sebelum gejala pertama muncul dan memungkinkan penderita mendapatkan perawatan lebih dini. Para peneliti itu memanfaatkan catatan medis pasien untuk melatih sistem pembelajaran mesin, menghasilkan model AI dengan akurasi prediksi Alzheimer hingga 70% dalam 7 tahun dan 80% sehari sebelum diagnosis. Akurasi ini dapat meningkat hingga 90% saat detail demografi dasar seperti tahun lahir, jenis kelamin, etnis, dan ras ditambahkan. Dalam beberapa dekade terakhir, catatan kesehatan elektronik telah menjadi sumber data yang kaya dan dapat dimanfaatkan untuk memahami dan memprediksi penyakit yang kompleks, khususnya Alzheimer, tulis penelitian tersebut. Para peneliti menggunakan catatan kesehatan untuk melacak perkembangan Alzheimer dan mengembangkan model AI yang memprediksi diagnosis demensia dari data klinis. Alzheimer adalah bentuk demensia paling umum setelah usia 65 tahun, dengan gejala hilangnya ingatan dan kognitif lainnya yang sangat merugikan pasien dan pengasuhnya, tulis peneliti. Penelitian ini melibatkan data klinis dari lebih dari 250 ribu individu yang dikumpulkan antara tahun 1980 hingga 2021, termasuk hampir 3.000 pasien yang telah didiagnosis dengan Alzheimer. Model AI dilatih menggunakan 70% catatan pasien, sementara 30% sisanya menggunakan hasil evaluasi penelitian. Model AI menunjukkan tingkat akurasi tinggi dalam memprediksi timbulnya Alzheimer. Temuan ini mendukung hipotesis bahwa Alzheimer dapat terkait dengan penuaan umum atau kelemahan, yang mungkin muncul dalam sistem tubuh non-neurologis sebelum atau bersamaan dengan Alzheimer, tulis para peneliti.